Dari informasi haji, Saudara Arab Saudi belum benar-benar bebas dari pandemi COVID-19. Pada Sabtu kemarin ini dilaporkan ada 923 kasus baru. Ya, meningginya kasus baru ini perlu menjadi kewaspadaan khususnya bagi Jemaah Haji Indonesia. Kementerian Kesehatan Arab Saudi merilis terjadi kenaikan kasus COVID-19 di kerajaan tersebut. Sabtu kemarin dilaporkan ada 927 kasus baru COVID-19. Kasus COVID-19 terbesar terjadi di Riyad dengan jumlah 363 orang, disusul jedah 137 orang, damam 67 orang, dan hofuf 47 orang. Beberapa kota lain di Saudi juga dilaporkan kasus baru COVID-19, namun rata-rata jumlahnya tidak lebih dari 30. Menyikapi meningkatnya kasus COVID-19 ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH Arab Saudi, mengimbau Jemaah Indonesia untuk waspada, menjaga kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mempergunakan masker, baik di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Jadi ini upaya kita semaksimal mungkin bagaimana mengantisipasi agar tidak ada satu pun Jemaah Haji Indonesia terpapar lah ya, ketika akan merasakan keinginan. Selain COVID-19, Jemaah Calon Haji juga diminta mengantisipasi suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 46 derajat Celcius. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Jeddah Arab Saudi.